Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di gedung rektorat Kampus Beuna dan Fata Palembang Tepatnya Senin 9 Oktober 2023 Dalam kegiatan pertemuan kedua Pekik Servis Platinum UIGM Dan SGDS Platinum Report Berikut liputannya Asesor UINRA dan Fata Palembang Green Matrix Award University Rankings Dilaksanakan secara langsung Di gedung rektorat lantai 2 Kampus BJK Baring UINRA dan Fata Palembang Senin 9 Oktober 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh 2 profesor Langsung dari Universitas Indonesia Rektor UINRA dan Fata Palembang Wakti Rektor 2 Biro AAK Ketua Eko Green Kampus UINRA dan Fata Palembang Ketua Lab Terpadu Serta Jajaran Civitas Akademika WINRA dan Fata Palembang Kegiatan ini diisi dengan sambutan Dan kunjungan langsung oleh 2 profesor Dari Universitas Indonesia Untuk meninjau dan mengarahkan Kampus Hijau WINRA dan Fata Palembang Demi tercapainya masuk Pranking ke-20 besar Prof. Dr. Tejono selaku utusan Universitas Indonesia Mengatakan, suatu kehormatan memenuhi undangan Semoga ada masukan-masukan besar Dan kami berikan dan berharap Apa yang diikhtiarkan Bu Rektor Bisa tercapai Prof. Dr. Nyayu Hodija Esa GMSI Selaku Rektor UINRA dan Fata Palembang Sangat berterima kasih dan mengapresiasi 2 profesor dari Universitas Indonesia Karena telah menghadiri undangan Yang sudah diberi Ada pun alasan utama Begundang untuk mendapat masukan langsung Karena ingin menjadi kampus yang sustainable Dan juga sangat yakin Dengan pengalaman kedua profesor Serta Rektor berharap UINRA dan Fata Palembang Menjadi kampus green Masuk ke-20 besar Pranking green kampus se-Indonesia Dan nyaman bagi semua Elemen yang ada Yang sangat penting adalah Mengubah kebiasaan Dari kebiasaan yang agak boros itu Kita coba reduce, reuse, recycle itu kuncinya Dari asas level development itu Kalau nanti seluruh masyarakat akademik Sudah bisa mencapai target Reduce berapa, reuse berapa, recycle berapa Bisa membawa ke masyarakat Yang terutama kita mau mengubah masyarakat Bukan cuma kita sendiri Tapi kita sendiri perlu memberi contoh Itu saja Kalau UIN sudah bisa memberi contoh Ada contoh nyata Insya Allah Masyarakat juga bisa ikuti Bagaimana kita bicara soal reuse, recycle Kemudian hemat air, hemat energi itu Tidak hanya Pak Heru Deniz dan Pak Yan Tidak ada hanya tapi semua Sipsa ke-diam itu untuk juga sama-sama Kita yang paling penting ya Mungkin secara umum UIN Adin Fatah Palembang itu sudah cukup bagus Kita tahun lalu sudah masuk di ranking 43 Ini berarti sudah lumayan bagus Dan untuk PT KIN kita di ranking 5 Tahun ini kita berupaya untuk lebih baik lagi Dengan target 20 besar Tentu dalam hal ini Yang paling penting adalah Evidence yang bisa kita tunjukkan Ke para asesor Bahwa kita sudah melakukan banyak hal Dalam setahun ini Dan mahasiswa tentu juga punya peran Tadi melakukan hal-hal yang paling penting Tadi misalnya Bagaimana terkait dengan sampah Pengelolaan sampah Kemudian bagaimana menjaga lingkungan tetap bersih Tetap hijau Kemudian penggunaan energi juga dilakukan secara hemat Evidence-evidence tadi perlu dikumpulkan Termasuk bukan hanya melalui Apa bukti-bukti nyata Yang kita lakukan di lapangan Tetapi juga melalui media sosial Melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan Juga mungkin bagaimana web kita juga diisi Dengan berita-berita yang Sifatnya menggambarkan Bagaimana kita menjadi kampus yang sustainable Ya sama-sama Demikian berita yang dapat saya sampaikan Saya Indah Permata Utami Reforter Rafa TV Dan kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!